Sahabat Mutiara Keluarga Yang Terkasih Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 15 ayat 29-37 Kita menyaksikan kasih dan kepedulian Yesus terhadap orang banyak Dia tidak hanya menyembuhkan penyakit-penyakit mereka Tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar mereka Kita melihat bagaimana hatinya tergerak oleh belas kasihan Dan inilah teladan yang perlu kita ikuti Terutama di dalam keluarga kita Keluarga adalah sekolah cinta Tempat di mana kita belajar untuk mengasihi dan peduli satu sama lain Sebagaimana Yesus mengasihi dan memperhatikan kebutuhan orang banyak Kepedulian tidak hanya terbatas pada masalah-masalah kesehatan Tetapi juga mencakup kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan perhatian Di dalam keluarga kita diajak untuk saling berbagi Seperti ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berbagi roti dan ikan Kita mungkin merasa terbatas terhadap sumber daya kita Tetapi jika kita bersedia berbagi apa yang kita miliki Tuhan dapat memberkati dan melipatkan-lipatkan apa yang kita berikan Kita juga belajar dari Yesus bahwa ucapan syukur merupakan langkah awal dalam berbagi Yesus mengambil roti dan ikan Mengucap syukur Lalu membagikannya Begitu juga dalam keluarga kita Kita perlu memiliki hati yang bersyukur atas apa yang kita miliki Bahkan jika terasa sedikit Ucapan syukur membuka pintu berkat Tuhan dalam kehidupan kita Semoga kasih dan kepedulian yang kita pelajari dari Yesus hari ini Menjadikan relasi kehidupan keluarga kita makin bermakna bagi sesama Amin Salam Sukacita Kasih Keluarga